Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur pundari Di video kali ini Pundari akan berbagi resep tempe orek yang sangat simpel Cara buatnya mudah banget Rasanya enak? Penasaran? Yuk saksikan videonya yang jatuh selesai Dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu ya Dan aktifkan juga notifikasinya Terima kasih Langsung saja ke tahap pembuatannya Di sini saya sudah siapkan Dua papan tempe Kemudian ini saya potong dadu Atau bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Oke langkah selanjutnya Setelah tempenya sudah dipotong Dadu seperti ini Kemudian panaskan secukupnya minyak Lalu goreng tempenya ini Hingga kuning kecoklatan ya Setelah kuning kecoklatan seperti ini Lalu ini Siap untuk diangkat Dan tiriskan Goreng sisanya hingga habis ya Dan untuk bumbu super simpelnya Di sini Saya hanya memakai Empat siung bawang putih Yang di Iris tipis-tipis Dua siung bawang merah Ini juga diiris tipis-tipis ya Teman-teman Kemudian di sini Saya tambahkan 6-7 buah cabai keriting Atau bisa juga memakai cabai merah Yang besar ya teman-teman Iris serong Kalau kalian suka sensasi yang lebih pedas Cabainya bisa ditambahin Atau bisa ditambahin cabai rawit ya Kemudian di sini ada sedikit jahit Ini diiris-iris juga Oke langkah selanjutnya Siapkan wajan Panaskan sedikit minyak Kemudian tumis bawang merah Dan bawang putihnya hingga harum Setelah bawang putih dan bawang merahnya harum Tambahkan cabai dan juga jahenya ya Kemudian ini ditumis Sehingga cabainya layu Setelah layu Masukkan tempe yang sudah digoreng tadi Untuk seasoningnya Di sini saya tambahkan 1 sendok teh Kaldu bubuk Kita jemput garam 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Dan jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu yang teman-teman Dan aktifkan juga notifikasinya Yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir Maaf tadi kelupaan Lalu Pastikan ini sudah matang Dan jangan lupa Untuk dites rasanya ya Dan tempe orek Sederhana Ala bundari Siap untuk disajikan Dinikmati dengan nasi hangat Masya Allah ini Beneran nikmat Dan enak banget Bisa dipraktekkan di rumah ya Teman-teman Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya Di sosial media kalian ya Dan terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh